Kalo menurut gue pribadi sih kalo break di mata cowok itu artinya mereka menaruh kalian, para cewek-cewek di ujung tanduk. Gak butuh waktu lama lagi untuk memutuskan kalian, jadi kalo cowok mengantarkan break artinya putus. Jadi buat kalian para cewek gak usah galau-galau, cepet aja move on, karena itu bener-bener gantungin kalian. Kalo dari gue sih gila. Gue sih gak ada itu namanya break ya, kalo misalkan emang putus ya putus menurut gue. Gak ada namanya apa tuh kita kayak perlu buat waktu untuk mikirin ulang atau gimana depannya. Menurut gue kalo misalnya emang kita kerasa yang sudah pernah ada itu udah hilang ya, ya sudah. Gak perlu dipaksain, kalo misalnya emang udah bukan jodoh ya, emang gak jodoh. Gue sih ngeliatnya kalo break itu sebagai ajang pembelajaran kalian, nge-laki dan wanita untuk mengenal satu sama lain sih. Dari sisi positifnya gue ngeliat kalo misalnya di break itu udah bisa saling introspeksi diri, dan pada akhirnya kita bisa, mungkin kalo emang jodoh kita bisa lanjut, tapi kalo emang gak jodoh yaudah komen kata, berarti emang gak jodoh dan udah bisa berlanjut disitu. Tapi gue ngeliatnya break itu sebagai salah satu sarana yang baik sih. Menurut gue sendiri sih gak perlu ya pake break-break gitu, soalnya menurut gue selama masih bisa diomongin sih, berdua gak usah pake break-break kan sih lebih bagus. Soalnya menurut gue gak jelas gitu, break-break kan kayak gantung-gantung gak jelas gitu sih. Jadi kalo bagi gue itu break itu malesan, soalnya ketika kita break, kan kita pasti gak sama dia. Nah kalo misalnya kita merasa kehilangan, itu lebih baik kita gak usah break. Nah tapi sebenernya kalo kita gak merasa kehilangan, kita lebih baik break aja dan putus aja sekalian. Terima kasih telah menonton!